Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys, jadi pada video kali ini Kita akan kembali mencari kupu-kupu akuma jahat yang menyerang warga PKXD ya guys Karena disini itu bagian yang ketujuh akuma jahat sudah terbuka ya guys Dan langsung saja kita akan mencari semua akuma yang jahat dan menginfeksi seluruh warga PKXD itu ya Oke guys, tapi kita akan mencari semua lokasi kupu-kupu akuma menggunakan armornya Bapak Hawk Mode ya guys Tapi kali ini kita akan menggunakan armor Bapak Hawk Mode ini dengan atau secara 5 mode ya guys Kan kebetulan ini akumanya ada 5 Nah, kita akan melakukan perubahan pada armor Bapak Hawk Mode ini 5 kali ya guys Oke, dan pertama kita akan menggunakan armor Bapak Hawk Mode ini yang secara original terlebih dahulu ya Oke guys, dan sekarang kita akan mencari semua lokasi kupu-kupu akuma yang jahat itu ya Oke, ternyata disana ada satu guys Waduh, langsung nemu satu di sekitar sini ya guys Dan ternyata yang pertama ini merupakan adik-adik kembal ya guys Astaga dia ini kasihan banget ya Sudah 7 kali terkena akuma mulu ya guys Waduh, yaudah guys Langsung saja kita selamatkan ya guys Karena adik-adik ini susah banget guys diomongin ya Sudah tahu ada akuma tapi main sendirian mulu guys Oke, dan kita menemukan akuma yang pertama ya guys Waduh, adik-adik pulanglah adik Kamu itu jangan main mulu ya Jangan sampai kamu terkena akuma lagi ya Oke, jadi barusan itu kita sudah menemukan lokasi akuma yang pertama ya guys Dan yang kedua, kita akan berubah menjadi Bapak Hawk Mode yang sesungguhnya ya guys Kita akan menjadi Bapak Hawk Mode yang sangat tinggi seperti ini guys ya Walaupun botak sedikit gak apa-apalah ya Karena Bapak Hawk Mode ini sangat baik hati guys Buktinya dia ini mau menyelamatkan warga PKXD Yang terkena kupu-kupu akuma jahat gitu ya Oke, dan langsung saja kita akan mencari kembali ya guys Kira-kira di mana ya Oke, ternyata di belakang robot arkad itu ada satu guys Dan ternyata di belakang robot ini ada Bapak-Bapak ya guys Waduh, Pak, kamu ini kenapa, Pak? Kenapa kamu terkena akuma lagi ya? Kamu itu sudah tujuh kali terkena akuma jahat ya guys Tapi kenapa dia ada di belakang robot ini ya? Apakah dia ingin mencuri baterai robot ini ya guys? Waduh, kalau dia niatnya buruk pasti dia kena karma ya guys Waduh, yaudah gak apa-apa guys Langsung saja kita selamatkan dia kembali ya Oke, kita menyelamatkan Bapak ini dari akuma jahat guys Dan kita sudah menemukan dua akuma jahat Yang menyerang warga di PKXD ya guys Woi, Pak, topat Pak Kamu itu jangan suka mencuri ya? Oke, dan kita itu sudah menemukan dua lokasi akuma jahat ya guys Dan kita akan mencari akuma yang ketiga Tapi kita akan berubah kembali ya guys Dan perubahan kita kali ini Kita akan menjadi sedikit lebih menarik ya guys Sebentar guys, kita cari dulu ya Oke, dan kita telah mendapatkan semprotan yang seperti ini ya guys Dan kalau kita semprotkan di Bapak Hawkwatt yang sedang seperti ini Maka hasilnya menjadi seperti ini ya guys Dan Bapak Hawkwatt ini sedikit lebih kekar dan berotot gitu ya guys Dia walaupun kepalanya mirip seperti jempol atau jari seperti ini ya Gak apa-apa ya guys Oke, dan langsung saja kita mencari kupu-kupu akuma jahat yang ketiga ya guys Kira-kira di mana ya guys Waduh, kepala kita sudah mengkilap banget seperti ini ya Seperti jempol gitu ya guys Waduh, lucu banget ya guys Bapak Hawkwatt ini ya Kalau berlari juga seperti ini gitu ya Tapi badannya itu memang sedikit lebih kekar dan berotot gitu ya Keren banget guys Bapak Hawkwatt ini ya Oke, dan ternyata ada satu di sekitar sini guys Astaga, ternyata ada adik-adik lagi ya guys Waduh, ini kenapa adik-adik ini juga bandel banget diomongin ya Dia ini sudah tujuh kali terkena akuma jahat guys Waduh, dia ini kalau diomongin emang nggak bisa ya Main mulu guys Oke, dan langsung saja kita menyelamatkan adik ini dari akuma jahat ya guys Waduh, kasihan banget guys Badannya sudah pegel-pegel gitu ya Terkena akuma jahat guys Oke, dan langsung saja kita selamatkan dan menangkap kupu-kupu ini guys Oke, sebentar, tunggu momen Dan langsung saja kita selamatkan dan langsung kita mendapatkan kupu-kupu akuma yang ketiga ya guys Waduh, pulang deh Kamu itu kalau main jangan jauh-jauh dan jangan sendirian ya Atau kamu mau nih dimakan sama Bapak Hawkwatt yang kepalanya seperti jempol seperti ini Oke guys, dan kita itu sudah berhasil menemukan tiga lokasi kupu-kupu akuma jahat ya guys Tapi, kita akan berubah kembali menjadi Bapak Hawkwatt yang lebih menarik lagi ya guys Oke, tapi sementara kita harus mengganti pakaian kita terlebih dahulu ya Kalau kita sudah seperti ini, kita ambil saja alat penyedot toilet yang seperti ini guys Kemudian kita juga harus mengganti armor Bapak Hawkwatt ini Tapi sebelum itu kita harus berubah dulu menjadi Skibidi Toilet Dan kita langsung merubah diri kita menjadi armor Bapak Hawkwatt Dan kepala kita hilang ya guys Waduh, dan kalau sudah hilang seperti ini Langsung saja kita berubah kembali Maka kita akan menjadi toilet yang lebih gede seperti ini ya guys Tapi walaupun sudah gede ya, kepala kita tetap gak ada ya guys Dan kalau kita sudah menjadi Skibidi Toilet yang besar seperti ini Kita simpan lagi alat penyedot toilet ini ya Maka kita akan menjadi Bapak Hawkwatt dengan kepala yang sangat besar seperti ini ya guys Astaga lucu banget ya guys Bapak Hawkwatt kalau kepalanya besar seperti ini Jadi botak gitu ya kan Dan botaknya itu lebih besar guys Oke, dan sekarang Bapak Hawkwatt kepala besar akan mencari dan menyelamatkan warga PKXD Dari serangan Akuma-Akuma jahat ya guys Oke, kira-kira di mana ya Biasanya sih di dekat perumahan ada guys Oke, ternyata ada beneran dong Dan ternyata disini itu ada Mbak-Mbak ya guys Waduh, ini kenapa ya guys Mbak-Mbak ini juga dari kemarin sudah 7 kali terkena Akuma jahat mulu ya guys Kamu ini kenapa sih bikin kerjaan aja ya bagi kita ya guys Oke, tapi kita kok gak bisa menyelamatkan ya guys Waduh, gak bisa diselamatkan guys Gak ada tombolnya ya Waduh, mungkin kita harus menaiki kepalanya ya Dan kalau kita menaiki kepalanya ternyata muncul dong Oke, dan langsung kita selamatkan dia guys Karena dia ini juga kasihan ya Sudah kemarin, sudah dari kemarin Dia itu terkena Akuma jahat mulu ya guys Semoga habis ini dia gak terkena Akuma jahat lagi ya Oke, dan ternyata kita itu sudah menemukan 4 lokasi Akuma jahat Yang menerang warga PKXD ini guys Dan kurang 1 lagi ya itu ya Oke, karena kurang 1 lagi kita akan berubah 1 kali juga ya guys Dan perubahan yang terakhir kali ini Ini merupakan perubahan yang paling menarik Atau paling lucu dan mengemaskan gitu ya Oke, dan seperti biasa Kita mencari semprotan terlebih dahulu ya guys Kira-kira semprotan yang tadi itu dimana ya Oke, dan semprotannya itu seperti ini ya guys Dan kalau kita sudah menjadi Bapak Hawk Moth Kepala Butak Besar seperti ini Kita langsung semprotkan saja Maka Bapak Hawk Moth akan menjadi lebih imut seperti ini ya guys Waduh, keren banget ya guys Jadi Bapak Hawk Moth ini serasa mempunyai jenggot gitu ya guys Jenggotnya putih dan serasa mempunyai alis yang berwarna putih juga ya Tapi alisnya gede banget guys Oke, walaupun Bapak Hawk Moth ini penampilannya sudah sedikit lebih imut Tapi kok ya kalau diperhatikan ngeselin juga ya Oke guys, untuk mencari kupu-kupu Akuma yang terakhir Kita itu harus memanjat tower ini terlebih dahulu ya guys Atau yang biasa kita sebut dengan tower menara Eiffel ya guys Oke, apakah kita bisa ke lompat-lompat seperti ini? Bisa nggak sih? Kok nggak bisa lompat guys? Waduh, ternyata keberatan kepala ya guys Sampai kita itu susah atau kesusahan naik ke atasannya Mungkin kita membutuhkan bantuan minuman berenergi gitu ya Oke, kita minum dulu Kemudian kita lompat Maka lompatan kita akan menjadi lebih tinggi guys Kemudian kita memanjat tower menara Eiffel ini kembali ya guys Loh, kok barusan kita nggak bisa jalan guys Nyangkut apa ya guys? Waduh, ini Bapak Hawk Moth ini lucu banget ya guys Kepalanya sudah besar Beban hidupnya sudah berat Ditambah kepalanya yang besar juga Tambah berat juga ya guys Waduh Oke, tapi walaupun Bapak Hawk Moth ini membawa beban berat di kepalanya Tapi Bapak Hawk Moth ini tetap berhasil sampai ke puncak menara Eiffel ya guys Keren banget ya Bapak Hawk Moth ini ya Dan kalau kita berjalan ke arah sini Ternyata ada seseorang lagi guys Dan seseorang ini sangat tidak asing bagi kita ya guys Waduh, siapa ya yang tidak kenal dengan orang yang satu ini ya guys Ya, bener guys Dia ini merupakan admin PKX dia guys Waduh, admin kenapa ya Kenapa admin juga terserang oleh akuman jahat milik Bapak Hawk Moth ini ya guys Waduh Min, kamu kenapa Min? Kamu itu jangan lengah ya Kalau kamu lengah, kamu itu bisa dimakan Bapak Hawk Moth yang sangat lucu seperti ini ya Oke, tapi tenang Min Karena ini Bapak Hawk Moth yang sangat baik hati Jadi Bapak Hawk Moth ini akan menyelamatkan kamu Dari kupu-kupu akuman jahat guys Tapi ngomong-ngomong ini tombolnya dimana ya Kok tidak bisa dipencet ya guys Oke, mungkin kita harus menaiki Nah, kita harus naik ke sini dulu Kemudian kita pencet di sini saja Dan kita akan langsung menyelamatkan admin ya guys Astaga, kupu-kupunya cepat amat ya guys Oke, tapi kita langsung berhasil menyelamatkan admin Dari akuman jahat ya guys Kita mendapatkan stiker juga dong Oke, jadi kita buka dulu guys Ini kira-kira stiker apa ya Kita buka dulu It's Ladybug ya guys Atau ini Ladybug Kita kumpulkan dulu ya Kita dapat apa sih Menetralkan 35 karakter yang dijahatkan dengan minigame Yoyo Ladybug di musim 2 Dan kita juga membuka sebuah barang baru atau furniture baru Yaitu seperti ini guys Barang baru tersedia untuk dibeli ya Wih, keren banget ya Kita mendapatkan furniture baru juga Dan akhirnya kita juga menyelamatkan admin dari kupu-kupu akuman jahat Maka itu artinya dunia PKSD akan kembali seperti semula di update selanjutnya ya Oke guys Dan barusan itu kita mendapatkan sebuah furniture baru ya guys Kira-kira furniture barunya di mana ya guys Oke, dan ternyata furniture barunya itu berupa ya seperti ini guys Seperti apa ini ya guys Seperti kurungan gitu ya Oke, jadi kita beli dulu seharga seribu ya guys Harganya murah banget ya Seribu koin emas aja ya Bukan gems ya Oke, dan ternyata Seperti inilah furniture terbaru di PKSD gitu ya Wih, ini keren banget ya guys Dan kalau kita masuk ke dalamnya Bapak Hawkpot ini ternyata menyundul langit-langit guys Waduh, Bapak Hawkpot dikandangin ya